musik oke guys, kali ini kita akan lakukan first drive impression Hyundai Santa Fe terbaru, generasi keempat saat yang menarik itu headjonetnya benar-benar ya kekinian di atas-kini di atas dashboard pisa ya, dulu kan malam pasti menyatu di dashboard sekarang terpisah nih bagiannya terus panelnya konsol tengahnya juga berubah nih beda banget konsol tengahnya terus dashboardnya kayak two stage gitu, jadi ada dua stage dashboardnya two tone color juga terus shiftnya sekarang udah ada paddle shiftnya terus tombol control di apa, lingkar shift juga semakin banyak kayaknya nah, kita akan lihat ada paddle shift oh, parkingnya nih sekarang rentangannya begini kekinian nih rentangannya ini untuk release disini terus kita cek banget ini terus ada jantung media hand-assist ini noise mode nya ini naras ini oke, kita coba guys oke, saatnya mencoba kita impresi dari Santa Feigen fase 4 oke, setirnya tetap enak lah ya dan menurut tes apa, tes jerman ya tes ngeropa di mobil ada trail baser mau mundur disini ini pencet oke enaknya mewah ya untuk harga 500 juta ini worth it banget ya sama dengan kendaraan Hyundai lainnya jadi dia apa ya anda bisa membeli mobil dengan space jerman dengan harga asia ya itu juga yang buat saya sangat jatuh finca banget dengan produk Hyundai apa ya ya kalau saya bilang sih anda mendapatnya lebih daripada yang anda bayar ya tapi kalau anda ingin SUV yang desainnya standar German apa safety standar Eropa nah mobil ini tepat banget coba selesai woi save ini mobil yang bantuk yang mulai dipakai oke kayaknya satu putaran doang satu putaran aja oke satu putaran jadi ini kita test drive nya di hari Sabtu guys ini naik ke atas ini boleh kita coba naik ke tanjakan nih guys jadi kita bisa beli mobil ini juga kita coba kayak speed bumper nih untuk minumnya kaki-kakinya tapi ya problem sih kalau Hyundai tetap nyaman nah ya tuh aduh jadi gitu apa gak buat enak lah ya tetap enak akhirnya enak banget nih guys ya untuk first day impression atas mobil ini 1-10 saya bilang 9-10 ini mana simulator ada tradisi motornya sama dengan Hyundai pada umumnya banyak guys ah mobil yang menarik guys easy to drive dan salah satu hal yang menarik dari apa ya pengalaman saming darai Hyundai itu yang saya suka jadi steering systemnya itu terprediksi ya seperti aspektasi driver jadi sangat driver friendly ya sangat nyaman lah untuk dikendarai oleh driver bentas gender yang mau laki mau cewek bawa mobil ini enak seperti baju itu sangat fit sangat bener-bener value for money banget untuk dibeli lalu kalau cari mobil SUV yang berkualitas terus apa harganya lebih terjangkau sebenarnya Jerman harga Asia ya Santa Fe ini udah lebih daripada yang anda bayarkan oke kita masuk guys dan 3 oke keren banget thank you banget buat Hyundai Indonesia yang memberikan diri jurni kesempatan untuk ngetes SUV ini generasi keempat dari Santa Fe ini generasi keempat dari Santa Fe ini generasi keempat dari Santa Fe ini terima kasih terima kasih